Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi Max 3 dengan kodenem nitrogen jadi handphone ini normal saja kita akan coba untuk memasang custom recovery dan juga melakukan routing pada handphone ini sebelumnya pastikan handphone sudah terunlock bootloadernya terlebih dahulu jadi handphone yang aku pegang ini sudah ter-UBL sudah terbuka bootloadernya siap kita install custom recovery dan juga kita root HPnya silahkan siapkan kabel data dan langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer untuk selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita pada awalnya kita sudah siapkan dua file yaitu minimal ADBN Facebook dan bahan untuk TWRP dan juga root Mi Max 3 nitrogen kita bisa ekstrak dulu bahan-bahannya TWRP root Mi Max 3 nitrogennya kemudian untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua kemudian klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak kemudian akan muncul banyak file hasil ekstrakan file TWRP root Mi Max 3 nitrogen RAR selanjutnya kita install dulu 15 second ADB drivernya kita double klik aja installer di dalamnya kemudian kita ikuti perintah installnya ketikkan aja huruf Y kemudian tekan enter ketikkan lagi huruf Y kemudian tekan enter ketikkan lagi huruf Y kemudian tekan enter muncul tampilan installer kita klik next kemudian kita tunggu kalau sudah ready to use kita klik finish all done dan tampilan installernya langsung otomatis hilang untuk selanjutnya kita akan menyalin beberapa file ke dalam memori internal dari Xiaomi Mi Max 3 ini jadi langsung aja handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita aktifkan transfer filenya sampai penyimpanan internal pada Xiaomi Mi Max 3 ini terbaca oleh Windows yang kita gunakan perhatikan untuk memori internalnya sudah berhasil muncul pada Windows yang kita gunakan dan untuk file yang akan kita salin ada 4 file yang pertama adalah magis uninstaller magis zip kemudian magis apk dan orang fog nitrogen stable zip jadi 4 file ini yang akan kita salin kita copy paste ke memori internal dari Xiaomi Mi Max 3 tersebut kita buka memori internalnya kemudian kita paste di sini jangan ditaruh di dalam folder jadi kita letakkan di bagian luar memori internal Xiaomi Mi Max 3 ini perhatikan 4 file sudah tersalin selanjutnya kita cek dulu di handphonenya kita buka untuk file manager pada Mi Max 3 ini dan kita pastikan lagi jika keempat file tersebut sudah berhasil kita lihat pada penyimpanan internal di Xiaomi Mi Max 3 ini kalau sudah berhasil kita copy paste kita lepaskan lagi handphonenya kita putuskan hubungan handphone ke komputer kemudian kita install minimal ADBN Facebook pada Windows kita kita jalankan aja installernya kemudian tinggal kita klik next-next saja sampai minimal ADBN Facebooknya terinstall kemudian nanti langsung kita jalankan dengan cara kita bisa centang di bagian auto launch minimal ADBN Facebooknya klik finish dan ini dia minimal ADBN Facebook sudah bisa kita jalankan kemudian kita buka drive C atau Windows C pada Windows yang kita gunakan kemudian nanti kita akan masuk ke program files atau program files x86 untuk Windows 64 bit dan kita cari folder minimal ADBN Facebook kemudian kita akan mengkopikan sebuah file disini yaitu file dengan nama recovery.img kita copy kemudian kita copy kemudian kita pastikan ke folder minimal ADBN Facebook kita tunggu sebentar ini dia sudah terpaste untuk file recovery.img nya kita akan flashing file tersebut menggunakan command prompt minimal ADBN Facebook yang sudah berhasil kita jalankan ini namun sebelumnya kita akan matikan dulu handphone nya kemudian kita mengakses Facebook mode pada handphone ini dengan cara menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul tampilan Facebook di layarnya kalau sudah muncul tampilan Facebook kita bisa hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan langsung aja nanti kita akan coba untuk flashing file recovery nya yang pertama tentu saja kita ketikkan perintah untuk mengecek apakah handphone ini sudah berhasil terbaca oleh Windows yang kita gunakan atau belum dengan mengetikkan perintah Facebook spasi devices sebetulnya handphone ini sudah terbaca oleh Windows yang kita gunakan tadi muncul pop up command prompt tapi sangat cepat kemudian hilang lagi jadi langsung aja kita ketikkan perintah yang kedua untuk flashing file recovery nya dengan mengetikkan perintah Facebook spasi flash spasi recovery spasi nama file recovery nya yaitu recovery.img kemudian kita tekan enter kita tunggu sampai ada keterangan flashing nya ini dia sudah muncul keterangan flashing nya dan sudah berhasil tadi sangat cepat sekali ya muncul tampilan command prompt nya dan langsung hilang atau jika bermasalah dengan command prompt nya teman-teman yang menggunakan Windows 10 bisa membuka power cell jadi pada folder minimal adbn Facebook tersebut kita tekan shift kemudian klik kanan open power cell disini sampai muncul tampilan power cell seperti ini kemudian teman-teman bisa ketikkan perintahnya menggunakan power cell Facebook spasi devices kemudian enter dan perhatikan sudah muncul serial Facebook disini yang artinya handphone sudah terbaca sebagai Facebook mode oleh Windows yang kita gunakan kemudian kita ketikkan perintah yang kedua yaitu Facebook spasi flash spasi recovery spasi recovery.img kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sebentar sampai proses flashing recovery nya selesai ada keterangan finish yang artinya flashing recovery pada handphone ini sudah selesai sekarang kita akan masuk ke recovery mode dengan cara manual kita bisa kembali ke tampilan handphonenya dulu kemudian jangan kita lepaskan dulu kabel datanya kita bisa menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart kemudian muncul logo Mi di layarnya ketika sudah muncul logo Mi kita bisa lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan dulu tombol volume atas sampai muncul tampilan orang fog recovery project jadi custom recovery yang kita install tadi adalah orang fog recovery project semacam TWRP tetapi ini bukan ofisial TWRP dan ini dia sudah berhasil terbuka untuk custom recovery nya dan custom recovery yang kita install ini belum permanen kita akan jadikan permanen dulu dengan cara menginstall file orang fog nitrogen stable zip kita bisa pilih file nya kemudian untuk proses install nya tinggal kita geser ke kanan dan kita tunggu sebentar sampai proses installing file orang fog recovery nya selesai ada keterangan rebooting to recovery in 5 seconds kemudian handphone otomatis restart kita tunggu sampai proses restart nya selesai dan handphone masuk lagi ke tampilan orang fog recovery project selanjutnya ada tampilan seperti ini bisa kita berikan centang di bagian never show the screen again kemudian kita sweep to allow modification atau kita geser ke kanan saja sampai masuk ke tampilan selamat datang di custom recovery orang fog welcome to orang fog seperti ini bisa kita pilih centangnya untuk masuk ke tampilan menu menu pada custom recovery orang fog ini kemudian kita akan lanjut proses untuk routing handphone ini dengan menginstall file dengan nama magiskv220.zip kita pilih file nya kemudian swipe to install dan kita tunggu sebentar sampai proses installing magisk zip nya selesai kalau sudah selesai kita bisa lakukan webcast kita swipe to wipe kemudian kalau sudah selesai kita pilih reboot to system dan kita tunggu sebentar sampai proses restart nya selesai install custom recovery sudah selesai kemudian routing handphone ini juga sudah selesai namun aplikasi magisk nya belum muncul pada homescreen handphone ini kita harus menginstall manual aplikasi magisk nya dengan cara kita buka memori internal handphone ini kemudian kita install file apk magisk nya kita ketuk saja file apk nya kemudian izinkan dari sumber ini kemudian kembali kemudian kita tunggu sebentar sampai peringatannya hilang atau sampai muncul terima kemudian kembali dan kita klik install kita tunggu sampai proses install magisk apk nya selesai dan ini dia setelah magisk apk nya selesai terinstall bisa langsung kita jalankan magisk apk nya oh ternyata masih ada proses memindai ya untuk peringatan keamanan kita bisa pilih tidak saja dan kita tunggu sebentar sampai proses pemindahan selesai dan kalau sudah selesai kita bisa kembali saja ke tampilan homescreen nya kemudian kita jalankan aplikasi magisk nya dan ini dia kita sudah berhasil melakukan routing handphone ini namun disini kita belum yakin maka untuk memastikan lagi apakah handphone ini statusnya sudah terroot atau belum kita bisa menginstall aplikasi verifikasi root silahkan gunakan root checker dan untuk menginstall aplikasi root kita membutuhkan koneksi internet karena kita harus mengunduh aplikasinya via browser oke kita gunakan chrome saja kemudian kita tunggu sebentar kita bisa mencarinya di google kita telusuri saja kemudian ketikkan kata kunci root checker nanti kita bisa install dari website id.uptodown.com root checker sudah kita ketikkan kita tunggu sebentar oh tampaknya handphone ini masih belum terhubung ke jaringan internet via wifi kita coba ganti wifi nya ganti SSID nya oke sudah terhubung kita kembali ke chrome nya kita akan cari aplikasi dengan nama root checker kemudian bisa kita install root checkernya sebetulnya teman-teman juga bisa menginstall aplikasi root checker ini melalui google playstore tapi di sini kita cari yang cepat saja kita download via website dari id.uptodown.com kita pilih root checker dengan versi yang terbaru ini dia kita tunggu sampai ada notifikasi mengunduh di layarnya jadi aplikasi root checker ini bisa kita gunakan untuk memverifikasi status root pada handphone android agar lebih yakin lagi sebetulnya kondisi handphone sudah dalam posisi root tapi agar yakin dan agar pasti lagi kita akan gunakan root checker ini untuk proses verifikasi root nya perhatikan untuk apk root checkernya sudah berhasil kita download langsung aja kita install kita klik apk nya kemudian pilih setelan lagi untuk izinkan dari sumber ini kemudian kembali kemudian kita tunggu sebentar sampai peringatannya hilang kemudian kita pilih terima dan kita kembali lagi kita pilih install root checkernya kita tunggu sampai root checkernya terinstall dan kita tunggu juga ada proses pemindaian keamanan disini kita tunggu sebentar sampai proses pemindaiannya selesai dan langsung bisa kita jalankan dari home screen aja ini dia aplikasi root checkernya sudah berhasil kita jalankan kita pilih setuju kemudian kita geser aja ke kanan dan kita pilih verifikasi root nya ada permintaan super user kita pilih izinkan saja dan perhatikan congratulations root access is properly installed on this device jadi handphone ini sudah full root menggunakan magisk selanjutnya kita bisa update aplikasi magisk nya atau langsung kita bisa memodifikasi firmware handphone ini karena aplikasi root sudah berhasil kita install dan kita sudah mendapatkan akses full root pada handphone ini bagi teman-teman yang ingin mengupdate magisk nya atau aplikasi magisk nya silahkan untuk yang tidak update juga tidak apa-apa tapi rekomendasinya adalah mengupdate aplikasi magisk nya setiap kali kita melakukan update pada aplikasi magisk ini maka dia akan melakukan restart otomatis jadi si handphone ini akan otomatis restart setelah kita berhasil mengupdate aplikasi magisk nya kenapa aku melakukan routing pada handphone ini karena untuk mengaktifkan diak mode kebetulan kan handphone yang aku pegang ini tidak bisa mengaktifkan diak modenya via menu dial atau menu panggilan dengan kode dial untuk diak mode jadi terpaksa aku melakukan routing pada handphone ini dan nanti akan aku aktifkan diak pot nya melalui adb apabila ada yang bertanya apakah metode routing seperti ini bisa diterapkan dipraktekan untuk semua handphone android pada dasarnya magisk root itu sifatnya adalah universal jadi magisk ini bisa kita gunakan untuk semua android apabila android itu support yang penting teman-teman coba saja kalau gagal silahkan teman-teman jalankan uninstaller magisk nya untuk menghapus aplikasi magisk tersebut kemudian yang menjadi perhatian disini adalah custom recovery nya tidak semua handphone cocok menggunakan custom recovery untuk yang aku gunakan di tutorial ini custom recovery yang aku gunakan ini mungkin hanya cocok untuk chipset yang sama dengan yang dipakai oleh Mi Max 3 mungkin masih cocok untuk Redmi Note 5 Pro Wired ataupun Redmi Note 6 Pro tapi untuk versi lainnya silahkan teman-teman sesuaikan aja custom recovery nya atau teman-teman bisa gunakan TWRP official yang jelas ketika handphone sudah terpasang custom recovery maka tinggal melakukan routing dengan menginstall file magisk dan menginstall aplikasi magisk cukup mudah ya untuk melakukan routing dan menginstall custom recovery pada Xiaomi Mi Max 3 seperti ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton sampai jumpa